Yang jelas ini tuh kalau kata si A tadi Ini tuh sebenernya ditutup Tadinya tuh bolong untuk tempat mengintai Atau ada yang bilang juga Ini pas banget dengan satu pucuk senapan Mesin otomatis Tadi ada kontak batin Kayaknya lebih jelas Pengen tau dan kasih isarat Gitu kan tadi Oke guys Balik lagi di channelnya Jajah Sdia Talent Venture Masih di edisinya Wisata Misteri Aku ditemenin sama Om Mantra Teman-teman seperti yang kita udah tau Bahwa zaman dahulu Kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda Bener ya Om Mantra ya Banyak sekali peninggalan-peninggalan Yang tersisa sampai sekarang masih ada Terdapat lokasi-lokasi Peninggalan benteng atau banker Dari zaman Belanda dahulu Yang akan kita lihat sama-sama kesana Penghuni ya Disebutnya betul gak Om Mantra? Penghuni lama Yang ada disana seperti apa Mudah-mudahan kita bisa Lihat Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi Dan bagi teman-teman Yang punya kemampuan lebih Sambil menonton video kita Kalau menangkap sesuatu Boleh berikan informasi Di kolom komentar juga ya Om Mantra Ya gitu ya Oke Sekarang masih jam 6 kurang Tapi kabut udah turun Kita akan langsung ke lokasi Dan juga melihat Bersama Dan juga Sambil menangkap sesuatu Dan juga Kepalaman Adap Dan juga Dan juga Kepalaman Dan juga Kita sudah sampai di lokasi pertama Jadi seperti yang tadi sudah kita infokan Dapat info dari teman-teman warga disini Bahwa bunker yang kita sedang kunjungi saat ini Itu sangat sulit sekali dilalui oleh kita-kita Karena jalannya belum terbuka Nah, kita sekarang ini Aku bersama Om Mantra Sedang berdiri tepat di atas bentengnya Dan tadi Om Mantra minta kita berhenti disini Karena sudah mulai terasa Mungkin Om Mantra bisa langsung ceritain ya Ini saya merasakan energi ya Energi masa lalu Dan memang ada Ya ada energi-energi Ada kehidupan ya Kehidupan astral ya Jadi penduduk yang disini Penduduk disini Bentuknya mirip-mirip Orang-orang bule ya Oke Mirip-mirip orang-orang bule Terus ada orang-orang pribuminya Jadi ini tuh kalau saya kembali Tadi mendeteksi energinya Dan kelihatan sekilas Ya Kilas balik Ini tuh temboknya memang tembok ya Betul, kayak tembok atau benteng? Benteng ya Ini tuh benteng disini banyak orang Zaman dulunya yang berjaga-jaga Ini melihat ke arah Ke arah bawah Itu kan sebagai Ya disini tuh apa? Mengamati ya Mengamati bawah Apakah ada serangan atau ini Disini banyak sekali tentara-tentara Ya wujudnya mirip-mirip tentara Belanda gitu ya Ya Mereka masih pakai seragam gitu ya Terus pakai seragam Ini disini Ini kosong Terus ada beberapa Kayak pos kayak rumah-rumah ya Di sebelah sana Sebelah sana tuh ada Ya seperti rumah-rumah gitu ya Ya mungkin pos ya Terus banyak sekali Dan ini juga Sekarang juga Mereka lagi ada disini Mereka kan terjebak pada waktu yang tetap sama Tetap sama betul Jadi mereka melihat kita Seolah-olah kita masuk ke masa lalu mereka gitu Oh oke Seperti itu Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang Analoginya adalah Kita itu adalah penampakan bagi mereka Di masanya mereka Seperti itu ya Ya Kita sedang disini lagi apa gitu Mereka bingung Oke Om Mantralia Merasakan apa Di areal Masih di lokasi yang pertama ini tadi Ya Ini saya rasakan tuh Memori ya Memori masa lalunya Sangat kuat sekali Jadi disini itu Ini bentuknya Benteng besar Itu pintu masuk ke sana Dan ini sangat tinggi Kurang lebih 5 meter ya Kalau digali mungkin Dan disini Ada perang besar Kalau saya rasakan Ada perang besar Jadi ada energi-energi yang Yang energi-energi ketakutan Oh Itu masih tersimpan disini ya Ketakutan dari Para Prajurit ya Yang pernah Serangan besar-besaran Disini ya Oke Kita udah keluar Ke Tempat yang tadi Di pos pertama Hujannya juga udah mulai berhenti Tadi mulai Tadi agak hujan ya Sekarang kita sedang menuju Ke Lokasi kedua Jadi Di lokasi kedua ini Ada beberapa Bangker Ada beberapa titik Maksudnya yang masih Cukup terawat Dalam arti Sama teman-teman Warga sini Itu Jalannya Dibersihkan Nanti kita akan Lihat ke dalamnya Seperti apa Di perjalanan Itu kita melewati Hutan Pinus lagi Jadi pada saat kita Center Untuk menerangi jalan Om Mantra bilang Cukup banyak yang ngintip-ngintip kita Betul ya Om Mantra ya Banyak yang berdiri di situ Bentuknya Seperti anak-anak ya Seperti anak-anak Ada lari-lari ke sini Jadi ini memang penghuni Di sini ya Terus ada Satu tokoh besar Dia memperkenalkan Ke saya itu Puyut Pardi Gak tau Ada di sini Puyut Pardi Cena? Ada A Pardi Pardi pernah denger? Pernah denger Oh Oke Jadi dia memperkenalkan diri Abdi Nunggak duduk di dia Puyut Pardi Oh Ya Saya Kita kesini hanya untuk Soan aja Untuk Soan aja Ya Gak ada ini Jadi ya Kita ganggu anak-anak Oh Ada pesan seperti itu Anak-anak yang di sini mungkin Jangan diganggu Ya Kita ya Ya Oke Macul Masih kene ayak luru Bangsa Ayak kene Tilas-tilas bom Masih ayak kene Di area iya te Soalnya area iya kan di kebonan Sosok dengan energi besar yang bernama Kipardi Digambarkan Om Mantra mengenakan ikat kepala atau pangsi hitam Berbaju hitam Berkumis dan berjenggot putih Ternyata sosok yang sudah dikenal juga oleh warga sekitar Saat berkomunikasi dengan Om Mantra Kipardi juga menitipkan pesan Agar saat memasuki areal bunker Kita menyimpan sebatang rokok yang sudah dinyalakan Di pintu masuk bunker Kita sudah sampai Ke lokasi kedua Benteng atau bunker Belanda Dan ini pintu masuknya Kita bakal sama-sama masuk Yuk kemana Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman Kalau kita lihat dari sejarahnya Benteng Belanda Ini tuh kan Bunker ya Ini bunker Jadi kalau kita lihat dari jalan setapak atas Itu sebenarnya hampir tidak terlihat Jadi boleh dibilang bunker Boleh dibilang benteng Yang jelas ini tuh Kalau katasi A tadi Ini tuh sebenarnya ditutup Tadinya tuh bolong Untuk tempat mengintai Atau ada yang bilang juga Ini pas banget dengan satu pucuk senapan Mesin otomatis Disini gitu Jadi kalau posisi bankernya ini Menghadap ke sana Itu menghadap ke kota Bandung Ini tuh puncaknya Jadi terlihat dengan sangat jelas Gitu Disini tuh kota Bandung Ini posisi tinggi Jadi otomatis diperbutkan Belanda Dengan kedatangan Jepang saat itu Gitu Disini Agak besar ya Agak besar Agak tingginya kurang lebih 2-3 meter lah 2-3 meter Ini berdiri tegap Oke Persis di samping pohon ini ya Iya Disini Disana sini Coba Nah disini Di tembok ini dia berdiri Sampai sini tadi tuh Oh gitu oke Terusnya loncat ke sana Loncat ke dalam Dia cuma ngawasin Bentuknya Ya agak buram sih ya Agak buram Cuman Si tangannya tuh panjang Tangannya panjang Jadi tangannya tuh Sampai hampir Seini ya Kalau berdiri begini Ke betis ya Ya hampir ke betis Berdiri gitu Tegap Jadi model-model Mirip Apa ya Yeti gitu ya Yeti gitu ya Kan kalau tangan normal Manusia kan hanya sampai ke paha Tapi itu tuh ternyata Sampai ke Sampai sini Sampai situ Tapi untuk secara fisiknya sendiri Sebenarnya sama Om Maksudnya Apakah gendut Kurus Agak kurus ya Panjang Panjang Pendiri terus pakai Ya dari vibrasinya ya Seolah-olah Seperti menggunakan Celana daun ya Celana daun Sampai sini Oke Jadi celana daun Sampai sini Terus si badannya tuh Berwarna Hijau gelap ya Hijau gelap badannya Badannya warna hijau gelap Bulunya Seperti bulu Seperti rambut Juga panjang Seperti itu Ya mirip Yeti Mirip Yeti ya Oke Mirip Yeti Mungkin Salah satu penjaga Penjaga yang disini Penjaga yang disini Saya kan bilang tadi Ini penjaganya beda Oh Jadi penjaga dengan yang Punya itu beda kan Beda ya Itu tadi kayak gitu Modelnya ya mirip-mirip Seperti itulah Oke Untuk energi atau orang yang dipancarkannya Tidak 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 Negatif Dia enggak sih Enggak ya Enggak 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 Dia hanya mengawasi Hanya mengawasi Mengawasi kita Mungkin kita mau Berbuat apa Atau gimana Oke Ini lebih ke arah Hanya melihat aja Oh iya Pertusan saya lihat Pertanyaan kita Lalu yang tadi Yang tinggi besar Itu makhluk legenda Kita kenal dalam sejarah Sang Kuriang Dia Tumang Oh.. Ya Tumang itu Memang yang menguasai Ini wilayah Tangkuban prahu dan sekitarnya Jadi kan masih satu Hamparan pegunungan ya Jadi dia Tumang Yang menjaga semuanya Jadi pas kebetulan ya ada disini Lihat ini Pas kita kan ada gimana Pertanyaan tadi tuh Yang kenapa mundur gitu Ada yang ini Ada Tungah Gegih Wilayah ini Juga kan ini kan dulu tempat perburuan Tempat Ya kalau dalam legendar tempat Ininya Tumang sama Sang Kuriang Iya 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 Ini apa itu Tapi seperti tadi saya Cakap Bagusan Ya ngasih isyarah ngasih nama Tumang Tumang Ya Jadi bentuknya Ya manuk legenda ya Oh manuk legenda ya Adanya Orang percaya Ya kita juga percaya Kalau mereka itu kan ada Abadi kan ya Ya betul Betul Jadi ada kontak batin Supaya lebih jelas Mau tahu dan Nasi isyarah gitu kan tadi Barusan Ya gitu Ya iya Kula Tumang Kula Tumang Kula Tumang Iya Jadi kula itu kan Saya Saya Oh Kula Tumang Ya iya 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 Dia cuman ya Kula Tumang Terus ya Ini aja Iya iya Jadi kalau disini itu disebutnya Bapak Tumang Iya Karena dia itu kan sesuatu kita Kita orang sini Makanya Kita itu sebagai anaknya Dia mungkin Ingin ngelihat Anaknya Bagaimana keadaannya Betul Betul Karena ya warga sini Tanah Bandung Iya Tanah Bandung Masih satu gas Masih satu keturunan lah Iya Satu darah Pasti Iya Oke Om Mantra Jadi tadi kan lagi di perjalanan Saya sempat nge-vlog sedikit tuh Yang bahwa Kalau saya pribadi Saya merasakan bahwa Sebuah tempat yang punya energi besar Atau kadang-kadang orang bilang Banyak penampakan Itu tidak semuanya Beraura Mistis Bener gak sih? Iya Betul ya? Iya Jadi kan Konotasi mistis itu Menyeramkan Menyeramkan Atau negatif gitu ya? Sebenarnya kan tidak ya Jadi kita memang Hidup kan Berbarengan dengan mereka Berbarengan Nah Kalau menyeramkan Itu tandanya Salah satu Kita mengganggu mereka Atau mereka mengganggu kita Iya Iya Itu kan terasa menyeramkan Tapi kalau Dua-duanya tidak saling Mengganggu Ya kita Bisa melihat Tetapi ya Nyaman-nyaman saja Nyaman-nyaman saja Ya Itu karena Aku merasakannya seperti itu Om Mantra Jadi kan Banyak artikel Atau banyak video yang menjelaskan Atau menceritakan Dari sisi mistis Tapi Itu terasanya negatif Dan serem Gitu loh Tapi sedangkan yang saya rasakan disini Meskipun Tadi Om Mantra merasakan Melihat ada beberapa penampakan ya Dan mudah-mudahan terlihat di kamera Tapi Enggak merasakan ada Hawa yang Negatif Atau mencekam Buat saya Hawa yang tidak bersahabat Betul Betul Jadi statement itu Tadi yang tadi saya sempat bilang Bener ya Ya Auranya Kuat Ada penampakan Tapi belum tentu tempat itu Negatif Atau mistis Atau angker Ya Oke Yang kedua Tepat ini itu Katanya sering juga dikaitkan dengan Seringnya Terlihat penampakan noni Belanda Nah Ada gak Merasakan gak Kalau yang tadi kan Yang pertama memang banyak sekali Ya Orang-orang Luar ya Ya Kalau aura seperti itu sih Waktu jalan ya Ya sih Ya mungkin Bukan mungkin ya Saya tidak merasakan Tidak merasakan oke Cuma ada beberapa Penunggu sini Memang yang tinggal di sini Bukan penunggu ya Maaf ya Mereka bukan penunggu dan Bukan satpam Penghuni ya Penghuninya Penduduk sini yang Astral Dan mereka memperlihatkan Dan mereka pengen tahu Dan mereka bersahabat sih Bersahabat ya Dengan kita semua Jadi tidak ada hal-hal yang ini Dan kalaupun Mungkin itu rekaman Ya Mungkin noni Belanda itu adalah rekaman Dimana Pada saat-saat tertentu Rekaman itu keluar muncul Hmm Ya Ya Seperti itu Rekaman memori ya Memori Memori masa lalu dari sini Kayak tadi saya dibawakan Merasakan memori masa lalu Yang sangat kuat Betul Ya Oke Berarti satu pesan buat para teman-teman kita yang nonton Baik punya kemampuan bisa melihat atau tidak Untuk ke tempat-tempat yang agar seperti ini Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang tidak boleh kita lakukan Yang harus kita lakukan pertama Kita harus tetap Berhati bersih ya Sopan Kemudian Kalaupun ada larangan Larangan yang ada di sini Ya kita ikutin saja Jangan kita Jangan merasa bahwa kita hebat Kita Kita lebih Kuat Lebih berpuasa Jangan Karena Kita ini harus laras dengan alam Oke Alam itu Baik yang kelihatan Maupun yang tidak kelihatan Adalah Alam tempat kita tinggal Oke Oke Ya Itu saja guys videonya Kita langsung tutup saja Mudah-mudahan teman-teman semuanya terhibur Mendapatkan cukup informasi dari video kita saat ini Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Warga sekitar di Gunung Putri ini Yang sudah membantu kita juga Ada Om Teguh Ada Om Indra Dan Om Mantra Sampai ketemu di video kita selanjutnya Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax